Sekarang udah bukan zamannya lagi top up ngeribetin, apalagi kalau udah kenal Mabarin. Kalian tinggal buka websitenya di mabarin.com, pilih game kesukaan kalian, masukkan UID dan pilih item yang kalian inginkan, tentunya dengan harga terjangkau khas Mabarin, tinggal pilih pembayaran dan jangan lupa masukkan what it untuk dapatkan diskonnya. Langsung deh order dan diproses oleh Mabarin, udah selesai langsung dah gaca dan boom, luar biasa. Jadi jangan lupa top up di Mabarin aja. Nah, pertama-tama saya cukup happy ya dengan beberapa hal yang ditampilkan pada PP 4.6 kemarin ya. Terutama dari segi cerita Arlesino yang sepertinya bakalan menarik, kemudian secara random, Mahamuter kita dapat quest baru tuh. Lalu rilisnya Petricor yang mungkin akan membuka masa lalu dari Rene, serta pada akhirnya Remuria bakalan bisa dieksplore. Yang artinya kita akan ke Abyss, patch depan. Ya, seperti biasa kalau ada PP patch yang menarik, tentu akan saya bahas. Tapi ya sepertinya kali ini bakalan singkat aja karena tidak berada pada tingkat Archon Quest gitu. Tapi ya paling nggak tidak sekat tro patch kemarin sih. Anjay, Mas Pur ngedumel mulu. Oke, kita coba bahas satu persatu setelah opening yang satu ini. Tidak ada apa-apa yang menarik ya. Ketika itu, saya akan memberikan bahas satu persatu setelah untuk saya? Yang pertama kita bahas hal yang paling renas Yang pertama saya katakan random dulu di PP kemarin Yaitu secara tiba-tiba Seino dapat quest baru Nah kenapa saya katakan random Itu pertama karena saya kira Cerita Sumeru itu udah selesai gitu Gak ada bakbi ibu lagi lah Tapi ternyata tiba-tiba dapat penambahan Cerita baru dari Seino Nah yang kedua di rate up kagak Terus flagship happen juga ke Inazuma Tapi doi malah dapat quest karakter kedua Makanya kemarin waktu live react Kemarin jadi agak lucu juga sih Nah sejauh ini dugaan saya aja Iya sih ya kemungkinan quest Zino kedua ini Bakalan jadi semacam setup sih Untuk flagship happen Atau happen utama di 4.7 nantinya Yang saya pikir akan dilaksanakan Di Sumeru Karena sejak patch 4.0 Cuma Sumeru yang belum kebagian flagship happen Sisanya udah termasuk Inazuma Di 4.6 nantinya Nah kemudian Berkaitan dengan quest Zino juga Sepertinya akan mengangkat tema utama Soal kekuatan Hermanubis Yang mana term ini sudah diperkenalkan Sejak happen winbloom monstat 3.4 Kalau tidak salah ya Yang waktu Zino itu nyepam jokesnya di happen itu tuh Nah kalau tidak salah Sewaktu happen sudah berakhir Kita bisa menemui Zino dan juga Lisa di perpustakaan Dan membicarakan soal Profesor Cyrus Dan juga kekuatan Hermanubis Jadi sepertinya ada hal yang tidak terduga gitu Dari Profesor Cyrus nantinya Yang mana dia adalah mentor dari Lisa Waktu di akademia Sekaligus orang yang mengangkat Zino sebagai anak angkat Nah dikatakan Zino waktu Evan winbloom Profesor Cyrus memperlakukan Zino Bukan sebagai subjek percobaan Berbeda dengan orang-orang lain Yang mana apa yang ditampilkan pada Peppy Sepertinya rada berbeda gitu kan Bahwa kekuatan Zino akan menjadi semacam isu penting disana Dan kemudian akan diperbutkan pada quest kedua dari dia Nah tetapi saya pribadi belum bisa memastikan ya Bahwa suara yang ingin mengambil kekuatan Hermanubis itu Cyrus atau bukan Mengingat sampai sekarang pun Cyrus Sumeru belum pernah tampil sekalipun Nah kemudian sepertinya Si calon playable karakter yang ini Bakalan jadi tokoh penting nantinya Entah akhirnya menjadi protagonis dalam quest tersebut Atau di akhir akan memihak pihak Zino Seperti itu Nah untuk sekarang masih sedikit informasi soal Hermanubis Pada Genshin Impact Kalau acuan luar sepertinya banyak ya Tapi kalau dalam lingkup Genshin Belum banyak yang bisa menjelaskan Namun Lisa mengatakan bahwa Situasi Zino dan juga Kolei itu cukup mirip Karena kekuatan Hermanubis dari Zino Sedangkan si Kolei karena penyakit Eleazar Jadi sepertinya yang dimaksud oleh Lisa disini Karena keduanya pernah menjadi objek percobaan Mengingat kekuatan Hermanubis Kemungkinan berasal dari Rimen Seorang Sages terhebat pada era King Deseret Dan namanya Hermanubis Tapi ya saya belum bisa jabarkan lebih jauh lagi Tetapi semoga bisalah kita bahas setelah questnya kelar Kedua adalah weapon baru yang cukup menarik Bukan dari desain atau kesenergiannya dengan The Nape Melainkan karena nama dan juga deskripsi weapon tersebut Nama weaponnya adalah Crimson Moon Semblance Ya I know cara bacanya mungkin keliru Tapi nama Crimson Moon Pasti teman-teman yang udah nonton video soal Kenriah Udah gak asing dengan istilah tersebut Yang mana nama itu adalah salah satu Dari nama dinasti di Kenriah Jadi kemungkinan bakalan ada Lord Kenriah Yang menyertai weapon yang satu ini Nah hal ini juga dikuatkan dengan rilisnya web preview 4.6 Bahwa senjata ini digunakan untuk ritual sebuah dinasti di masa lampau Yang mana sudah jelas dinasti apa Dan juga katanya senjata yang digunakan untuk menghubungkan dua dunia Dan sepertinya ritual ini berhubungan dengan kejadian Yang dialami oleh Perrin Heri di bab satu buku tersebut Yang mana dikatakan Perrin Heri melintasi api dari dua dunia Dan dikatakan terlahir kembali setelahnya Dan sejak saat itu Perrin Heri menjadi sosok yang cukup spesial di buku tersebut Nah saya harap weapon ini memuat penjelasan soal dua dunia tersebut Dan juga kejadian apa yang sebenarnya dialami oleh Perrin Heri Kemudian karena weapon ini jadi sepaket dengan The Nave Entah kenapa secara random saya memikirkan bahwa Angeline pada buku Perrin Heri menjadi semacam foreshadow dari The Nave Pertama ya soal panti asuhan Kemudian Crimson Moon pada elemental burstnya Dan juga soal Angeline yang mengaku dari Liyue Tetapi ternyata tidak berasal dari sana Yang mana entah kenapa saya merasa sifat tersebut sangat lekat dengan diri dari The Nave Tapi ya untuk ini jujur saya pribadi hanya kepikiran secara random Dan kebenarannya hanya bisa kita nantikan di tanggal 24 April nantinya Oke next sebenarnya salah satu hal yang cukup mengecewakan ya bagi saya pribadi Yaitu soal Petricor dan juga Remuria Nah kekecewanya itu sebenarnya lebih kepada penempatan sih Yang mana Petricor terletak di zona kosong yang ada di tengah-tengah Karena menurut saya terkesan kurang eksklusif aja gitu Mengingat zona kosong itu menjadi batasan dari 5 tempat Yaitu Fontaine, kemudian Sumeru, Liyue, Celestia, dan juga Abyss Tetapi patut dinantikan juga sih soal daerah tersebut Karena saya rasa lornya bakalan isinya daging semua Oh iya dan juga sepertinya Petricor hanya mengambil sebagian kecil dari zona kosong tersebut Jadi kemungkinan sih gak semua zona kosong tersebut bakalan terisi nantinya Nah kenapa saya menyebutkan Abyss di 1 dari 5 daerah yang mengapit zona kosong Ya simpelnya karena Remuria bakalan rilis di 4.6 Karena menurut artefak Golden Troop atau buku Remuria kalau tidak salah Remuria itu sudah jatuh ke kedalaman Abyss Sehingga kemungkinan besar Remuria tidak akan ada di permukaan sebagaimana Petricor Melainkan akan ada semacam portal menuju ke sana Sama seperti Enkanomia maupun di kedalaman Chasm Nah ada satu hal yang saya harap bisa terjawab dengan rilisnya Remuria Yaitu penyebab utama dari keruntuhan Remuria Nah di awal upstream The Knap itu membawakan narasi soal Remuria yang runtuh karena sebuah ramalan Kemudian runtuhnya Remuria sendiri itu bertepatan dengan pemerontakan yang dilakukan oleh suku-suku Fontaine yang dipimpin oleh Skyla Seekor naga dan kemudian Remuria pun tenggelam ke dasar Abyss Nah sayangnya menurut saya belum ada penjelasan yang proper soal kehancuran utama dari Remuria itu karena apa gitu Meskipun dalam narasi yang ada utamanya karena King Remus mencoba menghindari ramalan dengan berbagai macam cara Namun hal itu belum menjelaskan segalanya Nah tetapi saya curiga ada campur tangan Happenly Principles pada keruntuhan Remuria Karena tepat setelah Remuria hancur Happenly Principles langsung menunjuk Egeria yang sedang ia hukum untuk menjadi pemimpin Fontaine Sehingga terkesan ada sesuatu yang dilakukan oleh Happenly Principles dalam keruntuhan Remuria Nah saya harap ini akan terjawab pada arsip Remuria yang akan rilis nantinya Nah selain itu ada beberapa hal yang saya rasa atau saya harap sih lebih tepatnya akan tersedia pada rilisnya Remuria nanti Diantaranya soal naga Skyla yang masih sangat minim arsipnya dan juga penelitian Remuria soal kehadiran The Sender Yang mana ini saya dasari pada penelitian Narzisen Cruz soal The Sender Yang mana salah satu reruntuhan tempat mereka mencari informasi tersebut adalah Remuria Nah ngomong-ngomong soal Narzisen Cruz ya Rene atau yang jadi tulpa di quest Narzisen Cruz dia itu berasal dari Petricor Jadi ya mungkin aja ada arsip Narzisen Cruz lagi yang akan hadir di patch 4.6 Oh dan satu lagi nih mungkin akan ada jawaban soal struktur tubuh Rene yang dikatakan mirip dengan Egeria yang mana sampai sekarang hal itu belum terjawab seperti itu Tapi ya ini cuma harapan sih jadi jangan berharap banyak dan kita nantikan saja apa yang akan hadir nantinya Oh iya ini hampir ketinggalan nih jadi di petualangan Remuria nanti akan ada seekor kucing yang bisa bahasa manusia Yang mana ini bukan kali pertama karena Neko sudah pernah hadir di 2.1 sekitar beberapa tahun yang lalu Oke kita masuk ke menu utama dari apa yang ditampilkan pada pepi kemarin ya Yakni soal Arlesino dan juga questnya Pertama mungkin aspek non teknis ya Hmm gak tau apa temen-temen ngerasa juga atau tidak Tapi soundtrack bossnya gege coy jadi gak sabar buat dengerin secara langsung Nah yang kedua yang ditampilkan di salah satu percakapan preview page yaitu soal titel ayah yang dia pegang Nah sampai sekarang yang saya yakini titel ayah itu doi pegang murni karena ibu sudah diambil oleh Sarisa Mengingat anak house of the heart disebut sebagai children of Sarisa Nah tetapi sepertinya ada kisah yang lebih mendalam lagi Seputar hal tersebut karena si pengisi suara mengatakan akan ada jawaban nantinya dalam in game Nah apakah ada kaitannya dengan flickering yang dilakukan oleh Arlesino Yang saya rasa cukup mencurigakan gitu karena terlalu ditonjolkan gimana gitu Jadi saya pribadi merasa flickering itu bukan sekedar kedap-kedip doang Nah kemudian untuk quest Arlesino kita diberikan semacam gambaran besar tentang apa yang akan terjadi Jadi pada intinya ada sebuah proyek yang bernama proyek Stuza Dalam artian secara harfiah Stuza sendiri berarti dingin yang menusuk Tapi ya saya pribadi belum menangkap apapun soal proyek tersebut Namun kemungkinan jika proyek ini berjalan maka jumlah agen yang ada di house of the heart akan berkurang drastis Mengingat di awal pepi si ayah mengatakan soal pesta barbecue yang pada intinya bukan pesta makan all you can eat Melainkan berburu atau diburu semacamnya Nah yang menarik adalah Arlesino meminta izin kepada New Village soal proyek ini Dan jika New Village menyetujui hal tersebut maka misi khusus dari agen DOI di Fontaine bakalan ditarik gitu Nah sebuah langkah yang cukup berani saya rasa Yang berarti ada suatu keuntungan yang nilainya sama dengan proposal tersebut Yang sayangnya keuntungannya tidak dimensian Ya walaupun ada salah satu narasi disebutkan bahwa akan menjadikan si Linnae menjadi raja baru Tapi saya pikir bukan itu sih Tapi sepertinya hal yang jauh lebih besar daripada itu Namun ya entah kenapa kalau melihat secara rekam jejak Sebenarnya kehadiran House of the Heart itu justru menguntungkan bagi Fontaine Karena yang rugi cuma pejabat korup doang sepengetahuan saya pribadi Nah tapi gini ada beberapa premis yang saya tangkap soal proyek tersebut Pertama proposal yang diajukan oleh Arlesino itu berkaitan dengan suatu larutan air Nah premis kedua New Village tahu berbahayanya larutan tersebut Premis ketiga Freminate punya anjil besar sehingga ada perasaan bersalah akan sesuatu Dan premis keempat resiko dari larutan tersebut adalah nyawa Nah mungkin yang paling aman kita bisa mengasumsikan bahwa Larutan tersebut adalah air lautan primordial yang sudah difiltrasi Tapi ya kayaknya agak terlalu basi gitu gak sih Mengingat air lautan primordial sudah kehilangan nilainya sejak ramalan Fontaine diangkat Jadi saya coba siapkan opsi lain yang mana kemungkinan adalah Golden Echor Milik dari King Remus Yang mana King Remus sempat membuat larutan campuran Antara air lautan primordial dengan Immortal Stone Untuk kemudian menciptakan Golden Echor Nah Golden Echor sendiri adalah sebuah larutan Yang digunakan oleh King Remus Untuk mengubah rakyatnya menjadi para golem Yang mana hal itu bertujuan Agar kemudian rakyat Remuria bisa melawan ramalan Walaupun berujung pada kehancuran Nah Golden Echor saya lihat punya kaitan dengan 4 premis yang saya sebutkan di atas Pertama larutan air Kemudian New Village tahu akan berbahayanya Kemudian resiko gagal yang tinggi yang akan mengancam nyawa anak-anak Dan yang keempat mungkin inilah misi yang dimaksud oleh Freminet Pada Pepe Fontaine terdahulu Ya sampai sekarang soal misi itu saya pikir belum terjawab ya Dan mungkin Golden Echor yang terdapat pada reruntuhan Remuria di bawah air Bisa jadi opsi adalah misi utama dari Freminet Dan karena merasa bertanggung jawab akan hal itu Dia pun menyembunyikan seseorang yang dicari-cari oleh ayah Ya walaupun saya rasa agak lemah juga sih soal asumsi ini Mengingat yang saya lihat quest Arlesino tidak ada menunjukkan latar Remuria seperti itu Tapi sepertinya gak jauh-jauh sih dengan air lautan primordial juga nantinya Jadi mari kita nantikan saja Nah ini yang terakhir dan singkat saja Apakah mungkin kolumbina bakalan jadi next fatui Yang akan nimbrung jadi playable atau paling gak jadi boss Jujur ini random banget waktu ngetik itu kepikiran Tapi kalau dilihat dari konstelasi kayak legit gitu Nah konstelasi dari Harbinger yang diripil pertama adalah Tartalia Kedua adalah Signora Ketiga adalah Scaramus Dan keempat adalah Arlesino Nah coba kita lihat foto ini Berurutan bukan? Mungkinkah next adalah yang ini Yang mana yang saya asumsikan ini adalah konstelasi dari kolumbina Mengingat punya ornamen rambut yang membentuk konstelasi tersebut Nah jadi itu tadi ya teman-teman Serba Serbi PP 4.6 yang cukup asik sebenarnya Dan pada tingkat sekedar story quest kayaknya udah bagus banget sih Yah saya gak tau mau ngomong apa lagi Intinya excited banget dengan patch depan Terutama hal-hal apa saja yang bakalan kita bahas nantinya Jadi silahkan tambahkan jika ada yang kurang Dan tolong koreksi jika ada yang salah Dan juga tolong jangan sebar leaks atau spoiler Di kolom komentar Kalau ngeyel ya mohon maaf Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman The Sender Atas dukungannya sebagai membership Thank you berat Dan buat semuanya Terima kasih di minimak sampai habis Dan jangan lupa buat like, komen, serta subscribe Sebagai bentuk dukungan teman-teman Pada channel World of Tivat Saya Pur Biruni selaku narrator izin pamit Harusra episode